Halo selamat datang di Rumah Kopi Institute Materi hari ini adalah cara membuat alur admin Nah alur admin, data admin ini yang pertama kita lihat dari SR Jadi kita membuat inventory ya, sorry Kita membuat inventory atau melihat inventory Eventory dari mana? Dari anak bar Lalu, inventory ini kan bahan Sedangkan inventaris itu alat Jadi kita menghitung bahan inventory, kalau inventaris menghitung alat Nah menghitung bahan ini, form-form yang perlu dilampirkan adalah Ada namanya story quest Lalu ada namanya in-house transfer Lalu ada namanya spoil report Dan yang terakhir adalah laporan menu kasir Nah nanti masuk ke dalam atau laporan penjualan kasir ya Penjualan menu Nah ini masuk ke dalam inventory Ada lagi juga Oh ya Nah nanti inventory ini akan masuk ke stock of name Stock of name ini akan masuk ke neraca Jadi sisa dari stok barang yang terjual pada bulan itu Akan masuk ke dalam neraca dagang Nanti ada videonya ya Di playlist berikutnya Sedangkan inventaris ini akan menghitung Aset yang kita ada di suatu usaha tersebut Contoh mesin kopi, shaker, gelas, dan lain-lain itu ada Kalau inventory, sisa stok bahan kayak kopi, siro, powder tinggal berapa Nah itu untuk alur data admin Jadi ini alurnya Larinya kemana? Nah ini larinya kesini, kesini, kesini Jadi kalau ada yang tanya Buat apa kita inventory? Ya buat neraca Karena neraca itu penting Nah nanti neraca laporannya kemana? Ya laporannya ke pajak Nah seperti itu Nanti ada videonya sendiri untuk pajak Oke baik Terima kasih Jika ada pertanyaan bisa whatsapp kami Dan jika semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya